Sinusitis merupakan peradangan atau pembengkakan pada jaringan yang melapisi sinus atau dinding sinus. Sinus sendiri merupakan rongga kecil berisi udara dan terletak pada struktur tulang wajah. Sinusitis dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebabkan sumbatan pada sinus atau pembengkakan. Selain itu, ada beberapa kondisi spesifik yang dapat menyebabkan sinusitis, antara lain seperti flu, rintis alergi, polip hidung, kelainan struktur tulang hidung, memiliki berbagai macam alergi, adenoid yang membesar, rutin menyelam dan berenang, infeksi gigi, cedera pada hidung, dan adanya benda asing yang tersangkut di hidung. Beberapa gejala yang umum terjadi ketika seseorang mengalami sinusitis, yaitu nyeri wajah yang memburuk saat menunduk, keluarnya cairan kental puning kehijauan dari hidung dan belakang penggorokan, hidung mampet yang menyebabkan kesulitan bernafas, muncul tekanan pada telinga, sakit kepala, batuk, bau nafas tidak sedap, kelelahan, dan demam. Jika infeksi yang didita sederhana, penggunaan pencuci hidung di kongestan dan semprotan salin mungkin akan disarankan. Penggunaan semprotan salin berguna untuk membersihkan ruang hidung, sedangkan di kongestan untuk meringankan hidung yang tersumbat. Kemudian, dokter juga bisa menyarankan penggunaan obat-obatan seperti kortikosteroid nasal untuk meredakan peradangan dan antinyeri untuk meringankan rasa sakit pada wajah atau kepala. Jika sinusitis bersifat berat, persisten, dan juga progresif, diperlukan antibiotik yang dikombinasikan dengan penggunaan steroid. Selain obat-obatan, ada juga terapi non-medis yang bisa kita lakukan di rumah loh. Antara lain, mengompres dengan air hangat untuk meredakan nyeri pada hidung yang sinus, mengonsumsi banyak cairan untuk menjaga lendir tetap encer, banyak istirahat, menghirup uap panas, dan tidur dengan bantal yang lebih tinggi. Tidak ada cara pasti untuk mencegah terjadi sinusitis. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar risiko dapat menurun. Yaitu yang pertama, berhentilah merokok bagi yang merokok, dan hindarilah menghirup asapnya sebisa mungkin. Rutin mencuci tangan, terutama saat ada orang yang di sekitar yang flu dan tidak menyentuh wajah sebelum tangan bersih, jauhi segala hal yang dapat menyebabkan alergi. Jika terjadi masalah pada sinus, periksakanlah diri ke dokter secara rutin. Dokter akan menentukan tindakan yang tepat agar gejala yang dirasakan tidak mudah untuk kamu.